Unit Pelayanan Teknis Puskes Macimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu pagi melaksanakan vaksinasi tahap kedua dengan sasaran para pelayan publik seperti para pegawai pemerintahan desa, kader posyandu, pemuka agama, dan sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik mengikuti vaksinasi tahap kedua. Kepala Puskes Macimandala mengatakan pelaksanaan dosis vaksin dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Bogor, yaitu 1.500 dosis vaksin. Sebanyak 800 dosis vaksin dan untuk besok 700 dosis vaksin secara bertahap. Kecamatan Sukaraja khususnya desa Cimandala karena wilayah tersebut merupakan kawasan zona merah. Legiani menambahkan sasaran vaksin tahap kedua saat ini pelayan publik dan sejumlah jurnalis karena orang dalam resiko tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak ada kena apa-apa di vaksin tahap kedua ini, tidak ada efek samping apa-apa, cuman agak sedikit tegang aja tadi. Ya harapannya sih setelah dipaksin ya, ada daya tahan tubuh kita semakin kuat dan kita bisa beraktifitas lagi seperti biasa lah, hilang dari COVID lah. Eh hari ini aja itu 800 orang, hari ini saja. Nanti besok kita laksanakan lagi dan selanjutnya hari Jumat. Karena wilayah Kedat Cimandala itu termasuk zona merah, sangat beresiko sekali untuk terpapar kasus COVID-19. Diharapkan dengan dilaksanakannya vaksinasi tahap kedua di wilayah zona merah Kabupaten Bogor bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan. Alla Terima kasih.